Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akan-akan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan Kita tentu para pecinta alam sama-sama tahu Kalau buah nangka itu masih satu keluarga besar Dengan buah campedak ya Masih satu keluarga besar juga dengan buah durian Dan sejenisnya gitu kan Nah, buah nangka sendiri itu kan Memiliki banyak sekali jenisnya dan macamnya ya Nah, salah satu yang menurut saya unik atau aneh itu ini nih Buah nangka yang bentuknya bundar ya Bulat mirip buah durian Sehingga terkadang ada orang yang salah sangka Kalau itu adalah nangka durian Tetapi juga terkadang disebut seperti nangka campedak Nah, karena ada campedak yang Bentuknya bundar seperti ini Sehingga ada yang menyebutnya nangkadak Yaitu macam-macam lah tergantung daerah masing-masing Kita tunjukin ke agen-agen ya tuh faktanya Dia bentuknya bulat ya Umumnya nangka itu kan lonjong Ini bulat Nah, nanti selain pohon ini saya tunjukkan nih Sekitar 20 meter dari sini Kebetulan ada nangka jenis lain Yang bentuknya lonjong juga sedang berbuah lebat ya Untuk perbandingan Maka akan-akan terus tonton video ini sampai habis Supaya tidak penasaran Melihat perbedaan nangka-nangka yang unik ini ya Nah, buah nangka ini tentu memiliki Khasiat dan juga manfaat yang sangat banyak ya kan Nanti coba kita lihat sekilas ya Kalau agak-agak yang masih penasaran Bisa cek video-video kita yang lainnya Ini sudah matang nih Sayang belum diambil sama yang punya nih Udah tua Kalau diambil Kemudian dia diimbuk Istilahnya itu bisa matang manis Ini kebetulan dia di pinggir hutan ya Hutan pinggir kota istilahnya Jadi yang pemiliknya jarang datang ke sini Nah kan tuh di sebelah sana kan Sebelah sana sekitar 20 meter Ada pohon nangka yang lonjong Yang sedang berbuah Mari kita lihat sama-sama kesanakan ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! ke sana sambil kita ingat-ingat membaat khasiat buah nangka ya buah nangka itu memiliki banyak khasiat diantaranya satu sebagai sumber vitamin dan mineral yang kedua juga bisa membantu menangkal radikal bebas yang ketiga bermanfaat untuk kesehatan jantung yang keempat bagus buat sistem kekebalan tubuh kenapa karena kaya akan serat vitamin C dan juga mengandung beta-karoten yang kelima juga bisa membantu menurunkan kadar gula dalam darah tapi kalau dengan dosis yang tepat ya kan harus tahu kalau untuk penerita diabetes kalau mau makan nangka yang keenam juga bagus buat pencernaan karena kaya akan serat dan membantu mengatasi sembelit yang ketujuh membantu menjaga berat badan ya karena kaya serat dan protein yang kedelapan juga membantu mengatasi dan mencegah penyakit kardiofaskurar karena kaya akan serat kalium antioksidan yang kesepuluh itu mau membantu mengurangi resiko terkena penyakit tanker nah ini dia kan ya buah nangka satunya lagi yang lonjong nih ya kalau jenis buah buah nangka nangka ini bisa besar sekali kan kalau yang tadi kan kaya sudah maksimal sedikit tuh tuh ini tuh besar ya ini masih lebih besar-lebih besar lagi fakta ya jadi ada dua jenis buah nangka yang ada di sini yang pertama itu jenis buah nangka yang lonjong seperti yang tadi kita lihat yang ini kita lihat sama tadi yang agak bundar ya ini masih muda nih kalau yang masih muda kaya gini kan itu masih enak di sayur ya baik di sayur oseng maupun di sayur santan enak sekali ini juga masih muda nih nanti kalau sudah tua dia itu baunya harum merasanya sangat manis kalau kalau ini belum bisa di sayur nih kecuali sayur benih ya buah nangka selain dimakan buahnya juga dia itu terkadang dimanfaatkan bijinya karena biji juga memiliki hasil yang banyak kan diantaranya satu sebagai antimikroba kedua sebagai antibakteri yang ketiga sebagai anti kanker dan yang keempat bagus buat pencernaan karena kaya serat dan yang kelima membantu mengendalikan kadar kolesterol dalam darah ya jadi sekali lagi yang ingin kita tekankan adalah bahwa nangka itu banyak jenisnya misalnya dari segi bentuknya itu ada nangka yang cenderung bulat dan ada nangka yang cenderung lonjong nah ini nangka yang cenderung lonjong ya tadi yang disana itu nangka yang cenderung bulat ya dari segi bentuknya juga ada yang besar ada yang kecil sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih